Intro 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 Baiklah masih di WIB Waktu Indonesia bercanda dan kita masih Mainkan TTS TK Teki Scream Hewan Yang hidup di air Pasti siap Apakah itu jawabannya Yeaaah Sogong ini dong bukanya Oh pasti itu nomor satu Maaf permisi Ini minuman sama kuenya udah siap Aduh Aku sih siap Kamu mau yang warna apa? Merah Merah? Aku juga merah deh Eh jangan dong Ada oranye Merah dan kuning bersatu Oh iya oranye Eh dasar lu Guta ijo lu Guta warna Yang ijo yang ini pak Oh enak banget ini Aduh enak yang gua tunggu-tunggu aja Yang ijo kan sih silahkan Alhamdulillah Enak lu Enak Enak banget lu Enak ya Terus pak Terus gak mundur Gak mundur Enak kan Lagi kak Lagi Lagi kak Lagi kak Saya ngapin kak Eh ini mangga dikunyah bukan dimut Ini doang dimut Eh kita ke mall yuk Kenapa? Lagi diskon 50% Eh pak mohon maaf Bang tanya nih Ini skor Iya Saya kira duit kerau kan Sombong pak Kita silaturami ke tangan-tangga sebelah ya Kalau kita di penghuni baru Kita kan orang kaya baru Itu dia Mereka orang kaya lama Dikit lagi Miskin Ah minum dulu Pak sombong pak Potong dong Assalamualaikum Salam Salam Nah ini kasetnya Yunisara Kenapa ya Sekarang gak tau 50 tahun lagi Eh yang udah mau tau marah-marah Oke selamat untuk kita Tiga mendatar Berapa? Uh panjang loh itu Iya Tiga mendatar kita lihat ada 10 kotak Dan huruf S di kotak yang kelima Yang tugasnya atau pekerjaannya Menjaga bayi Biar senang Oke biar senang Yang tugasnya menjaga bayi Biar senang Apakah itu jawabannya Bukan Bukan Tim Silahkan Bisa santai Bisa santai Oh iya bisa santai Bisa santai Bisa santai Santai aja kali Bisa santai Bisa santai Bisa santai Ah baik Yang tugasnya atau pekerjaan menjaga bayi Bisa santai Bisa santai Apakah itu jawabannya Bukan Jawabannya adalah Jawabannya yang tugasnya menjaga bayi Ini dia Harus sabar Iya susah kak bisa santai kalo jaga bayi Pak kan belum tentu harus sabar Harus Harus Endang juga bisa Oh gak bisa Endang pun harus sabar Tidak hanya dibutuhkan kesabaran pak tapi skill Tapi Harus sabar gak Harus sabar gak Harus sabar gak Untuk bisa punya skill mempelajarinya juga dibutuhkan harus sabar Penerimaan nih Bapak nih mau ngelamar nih bapak ngelamar Ini Apa yang bisa anda Bisa Eh ngamar buat apa nih Bayi Bayi Bayinya mana Anda siapa tau pendibu gak punya bayi Ini ini Nah ini bayi kita nih Nih Oh pak 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 Ibu Oh pak Boleh apa lo Boleh apa Pak Anda Jangan berbohong saya dari Petugas pak Enak Anda sudah berbohong Enggap Ini anak-anak Anak saya Ini bayi Sejak kapan bayi sudah mengandung pak Gemuk pak saya kasih mata Susunya cocok pak Lamar nih Saya ahli dalam Harus bayi betul Amleto 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 Saya ini Punya kemampuan apa Oh luar biasa Saya pernah menja Saya pertama Jangan lari Jangan lari Jangan lari Eh jangan lari Anda kemana Iya anak saya saya tinggal Kalau babysitternya Diterima gak Mama 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 Saya itu ngelahirin kamu Jadi saya Ini Oke Ini saya diterima Ini Ya 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 Boleh 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 Saya pengalaman 3 tahun Oh jadi babysit Ya Ngerawat bayi Bayi apa aja dulu ya Anak Kebanyakan sih Anak kondak Boleh Ya Kamur ah Kamur ah Kamur ah Bisa kemungkinan diterima Yang penting harus Sabar Ya Itu dia Masih ada soal berikutnya Kita kasih semangat Untuk kedua tim Oke silahkan Tujuh mendatar Silahkan Yang cuma itu doang kok yang ada huruf 2 nya pak Ya dong Tujuh mendatar Ada enam kotak huruf U di kotak yang kedua dan pertanyaannya adalah Orang yang minjem duit biasanya Eh Kutang kutang Sayang Apa koe krumu Wah lagunya kata Fiato Fiato Orang yang minjem duit biasanya Sumpah Sumpah Janji maksudnya ya Sumpah Baik apakah orang yang pinjem duit Biasanya Sumpah Sumpah Iya pak Biar yakin orang Bukan Oke Orang yang minjem duit biasanya Ini jawabannya gini Ini yang mau pinjem uang nih Misi pak Saya mau pinjem duit sama bapak Eh Kenal gak sih Kenal dong temen Kok pakai pak manggilnya Iya kan bos Bosnya ini bosnya Oh misalnya nih bos Pinjem duit sama bapak Iya Nyanya nyanya Bosnya mau pinjem duit nyanya Nah jawabannya berarti pak Siap Orang yang pinjem duit berarti Dunduk Ha Enggak Mas lamanya Dia gimana Dia gimana Hei Lo pernah pinjem duit gini Lo pinjem duit gimana Pinjem duit dong Pak Siap Duh lamanya mas lamanya Nah Coba bapak pinjem duit Iya Coba pinjem duit Gini Aku pinjem duit dong Nunggu Tutup gak sobat Tunggu 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 Nunggu Oke kita kunci Baik Apakah nunduk Orang yang minjem duit Biasanya Nunduk Muncul Kayaknya muncul nih pak Muncul ya Pulang Munur Mundur Apa 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 minjem duit pasti pulang lah masa disitu terus ya iya enak disitu Tunggu orang yang minjem duit biasanya nunggu tapi belum tentu belum tentu belum tentu nih mau lagi orangnya ngobrol nunggu apanya nunggu dibalikin nunggu apanya tidak bisa langsung emang pinjemnya berapa oke ayo 5 juta tunggu jawaban dulu hai 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 langsung biar ada kesempatan nunggu Oh iya lebih enggak ada bar berapa ya 100 kan nggak ada nggak ada nunggu-nunggu ya pinjem duit bar 100 Mbak Bar pinjem duit dong habis nunggu kan akhirnya ya masa saya pinjumin semua orang bagian saya minjem 100 dikasih tiga ratus ini saya hutang saya 100 saya balikin berapa berarti lunas nanti bagi penonton yang disini kalau bisa jawab 200 dari saya dari saya ya ya Pak ya siap-siap ya ini adalah soal terakhir rebutan ada empat kotak di kotak terakhir siap-siap tangan di atas belk penonton juga boleh ikut berfikir siapa tahu nanti dapat hadiah juga tapi jangan langsung disebut ya siap serius nih jangan sampai mereka bisa jawab tuh oke pertanyaannya Pak tangan di atas tombol yang mengajar aduh tau tuh pasti tuh guru yang mengajar di depan kelas namanya nunggu bedu tiga dua satu namanya satu Pak satu kita kunci yang kalau namanya banyak bingung saya jawab dua Pak 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 boleh diganti nggak pak pak udah lu enggak apa tadi pertanyaannya pak udah udah dikunci udah dikunci boleh laca pak enggak boleh enggak boleh enggak boleh tanya nggak boleh tanya malu 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 tim A menjawab satu tim B menjawab malu penonton menjawab maju 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 baik 200 nilai kutu satu malu maju kita lihat kita akan lihat siapa yang benar kalau yang benar tim A tim A unggul yang benar tim B tim B yang unggul yang mengajar di depan kelas namanya oh iya ini tadi yang teriaknya untung pertanyaan terakhir pak eh itu maju tadi bilang maju eh sebelah sini tadi yang teriaknya paling kencang jawab maju maju eh eh sombong dong ke akbar sombong 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 ke akbar ke tim gini enggak enggak kami yang ilang 200 nilu baru tenang tenang oh tenang maju 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 saya mau ngasih ini dapet di 200 ya 200 cewe matre namanya siapa? Disney Asci apakah betul uang ini akan kalian digunakan untuk umroh? 200 nilai mana cukup ke Bandung juga kurang ya cukup ya cukup ongkos doang ongkos doang enggak tapi boleh di share enggak ke kita gimana kesan-kesannya dan rasanya memakan hak orang lain bukan misah 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 penjawab iya luar biasa kita akan jumpa kita eh bener 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 silahkan dulu ini yang berhasil menjawab dengan bener maju selamat sekali lagi berarti sudah diikhlaskan ya untuk Bang Akbar ya dan temen-temen harus mengikhlaskan karena skor terakhir tim A100 tim B50 tapi tenang aja masih akan ada lagi permainan berikutnya yaitu khusus quiz Sensus oke saya jelaskan ini patah cara permainan quiz Sensus seperti apa di quiz Sensus ini akan ada 5 jawaban di puncak Sensus karena saya men-survey 10 orang di 10 kota besar di Indonesia masing-masing kota besar hanya 1 orang untuk menjaga kualitas Sensus saya ya nanti akan ada 5 jawaban di puncak Sensus semua pertanyaan untuk rebutan bagi tim yang pertama kali punya kesempatan menjawab maka diberi kesempatan untuk 2 kali salah kalau anda menjawab benar nilai yang di poin 1 benar 100 dikalikan jumlah penjawab ya tapi kalau 2 kali anda salah menjawab dilempar ke tim lawan kalau tim lawan benar menjawab maka poin yang anda kumpulkan direbut oleh tim lawan paham? paham oke baik kalau begitu siap-siap tangan di atas belakang kita akan mainkan quiz Sensus yang pertama inilah dia apa yang dilakukan dokter saat di rumah sakit oke tim A eh tim B silahkan tim B meriksa tim B meriksa tuh tim apa tim B bentar ini struktur dari bulan dari bulan coba tim A oh tim A apa yang dilakukan dokter di rumah sakit berjalan berjalan apakah berjalan ada di puncak Sensus apa gitu itu tuh oke bukan itu yang diminta atau dijawab tim B silahkan tim B periksa apa yang dilakukan dokter saat di rumah sakit ini periksa memeriksa periksa diagnosa apa masang stetoskop masang kacamata apa ini apa stetoskop oh stetoskop pakai stetoskop pakai atau memasang stetoskop apakah ada di puncak Sensus oke silahkan tim A jawabannya periksa apa yang dilakukan kedip kedip bernapas kedip apa yang dilakukan dokter saat di rumah sakit kedip tadi kan si B dulu tuh berjalan tuh kan kegiatan ber ber apa tungguin ya hehehe betul kan istri lu kayak gitu kan goda-goda tetangga kan shhh mikir kalau gue gitu mikir lu lu mikir ya mikir ini beneran istri gue atau bukan oke di maaf silahkan apa yang dilakukan dokter saat di rumah sakit berkedip 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 apakah ada dia ada jawabannya loh aduh salah oke beriksa aja beriksa aja beriksa ini kurang detail nih dengerinnya denger soalnya ada lima jawaban di puncak Sensus apa yang dilakukan dokter saat di rumah sakit sakit yang kelima tiduran istirahat apa yang dilakukan dokter saat di rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit di rumah sakit coba anda bisa diputar bisa diputar bisa diputar bisa diputar tanya bapak yang diputar apa yang dilakukan dokter di rumah sakit apa yang dilakukan dokter di rumah sakit saya bilang gitu oke sekarang kita masuk ke pertanyaan ke jawabannya merasa gagal memang kau dokter gak boleh sakit merasa gagal karena dia merasa gagal karena dia harusnya kan di rumah sakit dinas tugas tapi dia sekarang tidak bisa ke rumah sakit dia merasa gagal berapa pasien yang harus terlantar gara-gara dia gak bisa dimarahin istri atau suami itu istri atau suami macam mana yang suaminya sakit dimarahin anda harus tahu sakitnya dulu dong dia gak tahu bapak yang bikin soal makanya sakitnya emang anda bikin sakit apa mana ada pak suami kerja dokter terus sakit ini dimarahin ini ini sakit apa ini demam pak barang-barang apa eh barang-barang apa salah makan salah makan mau makan malah minum pak makanya kalau makan tuh dilihat jangan sampai salah makan iya belum pak tuh makanan sudah terus sakit kan sakit kan di rumah ini sakit dokternya masa ada yang marahin papa papa bagaimana sih gak ada pak nah ini loh dimarahin kok kenapa istri oh istri istri bisa yang pak cepet sembuh pak saya bikinin teh iya masa dimarahin 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 saya sakit apa saya lagi dateng bukan apa saya lagi dateng bukan ulang ulang dateng tapi bukan saya lagi dateng tapi bukan saya lagi dateng tapi bukan itu agar berarti lah dia jawabat kalau menggal-menggal yang enak dong menggal kata-katanya tadi jelas saya jelas apa yang dilakukan dokter di rumah sakit di rumah sakit tadi gitu ini pemirsa ikut-ikutan anda ini ini pemirsa yang nonton sayaman ulang itu di rumah itu bisa di rewind terus dengerin lagi bener gak saya itu orangnya hati-hati saya gak mau tadi dianggap menipu orang enggak kenapa sih harus dokter yang sakitnya tuh gitu kak ya yang sakitnya kak anda sudah anda sudah sengaja mau menipu kami ya selanjutnya akhir dari semua perlembaan kita semua quiz kita dan kita akan bacakan skor yang sudah dikumpulkan tim A berhasil mengumpulkan 100 dan tim B 50 wow hadiah dari Bung Alex berikut ini selamat kepada pemenang kali ini hadiah berangkas yang dipersembahkan oleh Sampo Lai Sampo yang terus terang membuat rambut anda semakin alay silahkan bawa pulang berat banget ya pak berat banget ya pak berat berangkas berangkas tadi gambarnya gitu kenapa dikotaknya kecil ya ini, 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 ini ini, ini oh ini berat pak berangkas berangkas pak berangkas pak berangkas ya nih barang bekas nih kayaknya apa deh oh bener berangkas pak berangkas boleh dibawa duit bagi kosan pegawati kapal ini ini apa pak gimana yang ini seperti yang tadi disebutkan oleh KP Vill mana Radianya Sumanto lagi bayi pak berangkas hadiahnya adalah berangkas barang-barang bakat Apakah Anda mendapatkan 500 ribu rupiah Berikut adalah jawabannya Nah tadi pertanyaannya adalah Jawabannya ada tujuh kota Raja yang memperistri Kendedes Namanya Biar jawaban di instagram kita Dan ada 500 ribu rupiah Menjawab paling cepat dan tepat Dan juga untuk Anda yang punya soal TTS Kirimkan berupa video Soal jawaban dan alasan Ke waktu indonesia bercanda Untuk juga mendapatkan 500 ribu rupiah Dipotong pajak persembahan dari WIB Dan yang berikut ini adalah Persembahan langsung dari Cak Lontong Berupa konklusi dari materi kita Untuk malam hari ini kami persilakan Cak Action Baik Saya tadi membahas tentang patuh Patuh itu pada dasarnya adalah Taat atau menuruti Sebuah perintah atau peraturan Jadilah warga negara yang patuh Karena kalau warganya patuh Maka negara akan tertib Tapi yang perlu Anda ingat Begini Tunduk pada peraturan Itu patuh Tapi yang nunjuk di pancoran Itu patung Baik itulah dia Mengenai matu Ini mengenai patuh Tapi sekarang saatnya kita Gelang Si patuh gelang Gelang silangkan Mari pulang Mari pulang Mari pulang Mari pulang Terima kasih banyak untuk menonton 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 Sampai kita berjumpa lagi Semua-semua lagi di WIB Waktu Indonesia Mertanya Terima kasih telah menonton!